Mengapa negara Amerika Serikat dijuluki negeri Paman Sam? Istilah Uncle Sam atau Paman Sam begitu melekat dengan negara adidaya Amerika Serikat Lantas, siapa sebenarnya? Paman Sam, tokoh nyata atau rekaan saja? Simak ulasan lengkapnya berikut ini Paman Sam atau Uncle Sam adalah sebuah istilah yang diciptakan oleh Amerika Serikat pada masa perang di tahun 1812 Paman Sam itu sendiri digambarkan sebagai pria tua berambut putih dengan jenggot putih panjang dan topi Selain itu, sosok Paman Sam mengenakan pakaian berwarna merah, putih, dan biru khas bendera Amerika Serikat Nama Paman Sam merujuk kepada seseorang penyuplai daging pada masa perang di tahun 1812 bagi Angkatan Darat Amerika Serikat Paman Sam memiliki nama lengkap Samuel Wilson Samuel Wilson lahir di Massachusetts, Amerika Serikat pada tanggal 13 September 1766 Pada usia 14 tahun, Samuel mendaftarkan diri menjadi tentara Namun pada saat dewasa, ia lebih memilih berprofesi sebagai pengusaha penyuplai daging kemasan Dan karena kecintaannya terhadap dunia militer, Samuel ingin berbakti kepada negara Dengan membantu tentara Amerika Serikat pada saat perang Saat itu, Samuel berkongsi dengan Albert Anderson yang merupakan salah seorang kontraktor militer Pada bermuka antong yang menjadi wadah daging diberi cap yang bertuliskan US atau United States Akan tetapi, para tentara salah mengartikan singkatan dari US tersebut Para tentara mengira jika US adalah Uncle Sam Kemudian, cerita tersebut diterbitkan oleh surat kabar lokal Hingga akhirnya, Uncle Sam atau Paman Sam diterima dan dikenal luas sebagai julukan untuk pemerintah Federal Amerika Serikat Dan sejak tanggal 7 September 1813, Amerika Serikat mendapat julukan Negeri Paman Sam atau Uncle Sam Selanjutnya, setelah Paman Sam terkenal sebagai julukan Amerika Serikat Pada tahun 1860 hingga 1870-an, seorang kartunis politik bernama Thomas Nas mulai mempopularkan gambar sosok Paman Sam Thomas menggambar Paman Sam dengan janggut putih dan setelan bintang garis Rupanya, cerita tentang Paman Sam tak berhenti sampai di situ Pada tahun 1916 hingga 1917, sosok Paman Sam juga dipopularkan oleh seniman bernama James Montgomery Flag Paman Sam digambarkan menggunakan topi tinggi, jaket biru menunjuk lurus ke arah depan Penggambaran tersebut lantas dikenal sampai saat ini Kemudian, pada tahun 1854, Samuel Wilson meninggal dunia pada usianya yang ke-87 Dan dimakamkan tepat di samping istrinya, yakni Betseman Lalu, keduanya dimakamkan di pemakaman Oakwood Detroit, New York City Dan disebut sebagai Rumah Paman Sam Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Bye 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 Bye